Ini, jadi pertama kali Anda ketik dissolve sistem RK4. Maka akan muncul di inspection-nya seperti ini. Jadi ini help-nya yang keluar, help-nya yang keluar ini. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita pakai dissolve sistem RK4, itu biasanya kita pakai ini sama kayak Euler 2x2 yang minggu lalu. Jadi kita mau menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Kita mau menyelesaikan sistem persamaan diferensial, tapi secara numerik. Kalau dissolve sistem hasilnya berupa analitik, fungsinya keluar, maka kalau secara numerik yang keluar adalah hanya angka-angka. Berarti dia bergantung pada yang namanya step size juga dan seterusnya. Kemarin, untuk yang pakai Euler 2x2, dia hanya terbatas untuk menyelesaikan sistem yang terdiri dari dua variable dan dua persamaan. Sedangkan sekarang, kalau kita pakai yang namanya dissolve sistem RK4, harapannya kalau menurut saya di sini seharusnya bisa untuk lebih dari satu persamaan. Nanti kita coba ya, kita tes saja bisa atau enggak. Sekarang kita lihat nih, inputannya apa saja. Mungkin boleh di-mute dulu untuk yang lain. Sebentar, kayaknya ada yang enggak di-mute. Enggak di-mute semua belum. Mute all ya. Kayaknya saya mute all. Nah, ini inputannya untuk dissolve sistem RK4 adalah... Oh, saya salah baca nih. Ini ya, sorry. Nah, ini. Inputannya untuk dissolve sistem RK4 adalah... Oh, bacanya ke bawah ya ternyata ya. Ada DS. DS, DS di sini. Mungkin maksudnya differential equation-nya banyak. Jadi, dikasih S. Di sini adalah sistemnya terdiri dari apa saja persamaan. Dituliskan di tata. Kemudian ada VARS. VARS itu artinya adalah fungsinya mau apa saja. Ada X, Y atau ada X, Y, Z. Kalau dia sistemnya dua persamaan, berarti dia biasanya pakainya X, Y doang atau A, B doang. Kalau tiga persamaan, tiga variable, berarti bisa A, B, C, bisa X, Z, dan seterusnya. Kemudian ada ICS, initial condition. Kemudian ada IVAR, itu variable yang... Jadi, kalau misalnya VARS sama seperti dissolve dan dissolve sistem, yang VARS itu yang function-nya. Kalau yang IVAR itu adalah variable-nya. IVAR itu independent variable. Kalau VAR yang variable-nya. Kalau dalam istilah matematika kita biasa di kelas-kelas teori, VAR itu yang function, IVAR itu yang variable-nya. Endpoint-nya mau di mana? Anda mau melihat sampai titiknya berapa? Step-nya ini adalah step size yang saya bilang minggu lalu. Jadi, kalau step size-nya 0,1, maka dia mungkin kalau syarat awalnya terletak di T sama dengan 0, dia lompat dari 0, 01, 02, 03, 04. Tapi kalau step size-nya diganti 1, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, itu dia. Ini kita coba copy saja. Kita copy saja. Oh iya, jangan lupa. Boleh dibaca. Ini saya agak pusing juga ya. Ternyata baca output dari help-nya ini. Ini ada DES. DES-nya itu harus merupakan right-hand side of the system. Jadi, maksudnya adalah kita tidak boleh menuliskan full. Kalau kayak kemarin di solve system kan bisa misalnya Y aksen sama dengannya diganti dengan sama dengan dua kali nulisnya ya. Kalau sekarang betul-betul cuma right-hand side-nya saja. Kalau Anda ingat kembali yang di solve system, ini tidak cuma right-hand. Jadi, misalnya kita punya sistem X aksen sama dengan 1 min Y, Y aksen sama dengan X min 1, maka DE 1-nya bisa kita tulis sebagai differential X T. Kemudian ini pindah ke kiri menjadi sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di RK 4 yang wajib ditulis cuma boleh ininya saja. 1 min Y dan X min 1-nya. Jadi, cuma yang kanannya saja. Fars yang tadi saya bilang, ifar itu optional ternyata. Karena ifar itu saya bilang tadi, kalau kita selama tidak membahas partial differential equation itu aman. Karena variablenya cuma 1. ICS itu initial condition ditulisnya sama persis seperti Euler's dengan X yang sama atau T yang sama datakan untuk nilai variablenya. Jadi, kalau misalnya kita punya nih soal. Misalnya, kalau ini maka syaratnya misal nomor 12, syaratnya di 0 semua ini. Ini di 0 semua syaratnya. Maka kita ambil 7,55. Maka tulisnya adalah 0,7,5,5. 0,7,5,5 itu ya. Endpoint-nya adalah tadi kita mau melihat sampai titik yang mana. Kemudian, sudah ya. Step-nya optional, boleh dikasih, boleh enggak. Tapi kalau enggak dikasih, ternyata default-nya dikasih 0,1. Nah, kita, saya rencananya akan menggunakan contoh yang ada di sini. Jadi, kita pakai ini. Kemudian kita juga pakai Euler's Method, kemarin sudah punya juga ya ini. Nah, ini ya sama persis kita pakai ya. Ini, kita kopikan ke pekerjaan Anda. Bentar, saya bingung. Mari kecilin dulu. Bisa naik ke atas enggak sih? Enggak bisa ya. Sempit sekali. Oke. Ini punya saya ya. Kemudian, ini saya copy dulu. Ini saya copy dulu perintahnya. X, Y, T. Jadi, saya bilang bahwa X-nya itu adalah fungsi terhadap variable T. Kemudian, Y-nya juga fungsi terhadap variable T. Saya bilang ini var-nya bakal X, Y, T. Kemudian, kita coba di solve system pakai ruang kota order 4. Nah, di sini ditulis dalam bentuk matrix ya. Array. Di sini, ya. Nah, ini kita ganti dengan ruas kanannya. Kita pakai yang 1-Y. Jadi, ini diganti dengan 1-Y. Oke. Kemudian, datakan yang kedua, yaitu X-1. X-1. Variable kita adalah, di sini, X sama Y. Jadi, T-nya dianggap sebagai ifar, otomatis. Kalau kita menyatakan variablenya adalah X-nya, maka ifarnya adalah T. Atau dengan kata lain, kalau di teori, kalau kita menyatakan X-nya sebagai fungsi, maka T-nya adalah sebagai variable. Kemudian, syaratnya kita samakan dengan minggu lalu. Yang ini, di 0, 1, 2. Jadi, pada saat T-nya 0, nilai X-nya 1, nilai Y-nya adalah 2. Jadi, 0, 1, 2. Kita lihat sampai 5, step size-nya setengah. Jadi, kita bikin. Loh, saya ngopi di mana? Ternyata saya salah ngopi ya. Oke, ini saya pindahin aja kalau gitu. Karena saya ngerjainya di sini, sebetulnya. Oke. Ini. Nah, ininya 0. Ini 1. Ini 2. Ifarnya sudah T. Endpoint-nya kita bikin 5 aja. Step-nya kita bikin setengah ya. Tadi step disimpan di mana? Coba. Step itu disimpan di paling akhir. Setelah endpoint. Jadi, setelah endpoint tambahkan step. Kita bikin 0,5. Gitu. Coba kita run. Oke, kita run. Masih mikir. Ya, jalan. Kalian muncul tidak? Muncul tidak? Muncul. Muncul ya. Nah, coba kita datakan ya. Kita masukkan. Kita plot list-nya. Ini saya bikin di P. Saya bikin di hasil aja. Sama dengan di solve system. Lalu saya keluarkan. Saya ulang. Run lagi. Oke, muncul ya. Ini hasilnya. Kemudian kita coba plot. Boleh dilihat help-nya. Nah, ini kita lihat ya. Ini tuh maksudnya apa sih? Coba kita lihat. Kita lihat ya, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, hasil dari di solve system RK4, itu adalah suatu matrix. Matrix. 0, 1, 2. Saya mau tanya sama Anda. Yang satu ini punyanya X atau punyanya Y. Ini adalah T-nya. T-nya 0, 0, 5. Terus. Aduh, bentar. Ini saya kecilin dulu. Oke, ini saya kecilin dulu. Yang kolom pertama, 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, dan seterusnya. Itu adalah T-nya. Ada yang ngecat sebentar. Bu, punya saya yang nggak bisa keluar. Ya, boleh Riki. Mau coba share screen, Riki? Bentar ya, Riki. Boleh. Bentar ya. Saya sudah itu belum. Saya stop share ya, teman-teman. Riki, Riki, udah jadi co-host belum tadi? Sudah kan? Iya, jadi kan sudah. Oh, yaudah. Coba share screen. Ya, Riki. Bentar, Riki. Untuk saya terlalu kecil. Coba gedein lagi. Gedein lagi, ya. Kenapa punya kamu tampilannya bisa jadi bagus, besar seperti itu? Kok saya nggak, ya? Ini kan pakai laptop, Bu. Ada kayak pad-nya gitu, Bu. Jadi bisa kayak touchscreen. Saya juga pakai laptop. Oke, oke. Lanjut. Kenapa nggak keluarnya? Yang mana? Ini, Bu. 1 min Y. X min 1. Kemudian, ICS-nya 0, 1, 2. Sebentar. ICS-nya 0, 1, 2. Kemudian, ICS-nya adalah T. Bentar. ICS-nya adalah T. Endpoint-nya, 5, step-nya 0,5. Coba di run lagi. Halo? Run-nya? Run-nya di sini, nih. Kamu belum pijit run? Nggak, tadi sudah run. Tapi apa namanya? Nah. Mana? CP-nya merah. Oh, kenapa merah? Itu, jalan lagi tuh. Nggak, Bu. Nggak keluar jawabannya. Cuma ini, tulisan-tulisan ini. Colonel Last Terminator Bicycle. Colonel Last Terminator Bicycle. Aduh, mau ngerti saya. Ada yang bisa bantu? Rimus, kamu tahu nggak? Iya, gimana? Coba-coba renangin. Coba deh. Coba deh. Coba deh, pencet tuh. Carnal deh, coba tuh. The Carnal. Carnal di sebelah sel. Di sebelah sel. Camping sel tuh, The Carnal. Nah, itu, iya. Coba di desktop, dia nggak kenal. Resort? Iya, coba. Carnal itu apa sih, Didimus? Memorinya kenapa kuning? Itu memorinya kuning kenapa tuh? Bisa. Carnal itu apa, Didimus? Ayo, Didimus. Ayo, Didi. Mus, tahu kenal nggak, Didimus? Eh, Didimus kemana nih? Baiklah, coba ya. Coba dijadikan katanya. Ini kata Raven. Kata Raven tuh. Coba dijadikan, kayaknya disolve runga kuta. Eh, bisa emangnya? Coba baca chatnya Raven deh. Yang Raven jalannya kayaknya disolve runga kuta itu, Raven? Maksudnya itu kasih nama variable katanya. Coba aja dikasih P sama dengan. Nama variable kan? Pakai variable. Coba kasih nama. Ya, sebenarnya aku panggil P lagi di bawahnya. Terus apa? Dipanggil lagi tau. Dipanggil lagi tau variablenya. Enter, terus P. Nah, coba di Ren. Itu CPU-nya kenapa bisa merah begitu ya? Punya kamu? Rata juga, Bu. Ini aku cuma jalanin zoom. Opera GX sama itu aja, susah. Sama screen recorder. Oh, gitu. Screen recordernya kali. Rata ya, coba ya. Pak Dhani guna ini buat perajaran. Lagian gak apa-apa yang pake screen recorder. Nanti saya bisa share kok. Nah, Bu. Aku emang mau coba kayak full aja gitu. Ya, apa namanya. Gak mau akses. Sama-sama gitu. Kayak cuma langsung gitu. Coba-coba jalanin. Badi, Bu. Coba jalanin. Tapi kok tetep itu. Tetep merah sih. Punya kamu CPU-nya. Eh, barusan sempet kuning tuh. Tapi merah dah. Gak bisa jalan. Gak bisa jalan ya. Yang lain semua jalan gak? Selain Riki apa Rici ini? Riki. Kamu Riki ya. Selain Riki jalan gak semua? From Sage-nya udah belum katanya tuh. Tapi saya gak pake From Sage perasaan. Saya gak pake From Sage bisa keluar loh. Nah, coba aja. Tapi coba aja. Kalau mau coba nilpah aja. Coba aja. Coba pake yang sama. Coba nilpah dulu deh. Ya, coba boleh. Oke. Disolve. Harusnya output-nya gimana sih, Yohana? Sebentar ya. Kita tunggu dulu punya Riki. Output-nya itu angka-angka semua. Yohanas. Yohanas keluar angka-angka gak? Cobaran. Ada? Ya, udah. Udah ada Yohanas. Bentar ya. Kita bantu dikit. Gak jalan tetap? Gak. Waduh. Itu. Oke. Erwin tadi terlambat ya. Erwin, ya kamu kok kakeknya jalan. Erwin. Erwin jalan kok? Maksudnya Erwin ini. Iya, iya. Erwin, jalan gak? Disolve tanda tanya. Coba diran dulu. Teman-teman sambil paralel ada yang bisa bantu punya Riki gak? Bukan, Bu. Maksudnya itu yang punya si Riki, Bu. Yang dotypn. Iya, saya mau jawab kamu, Erwin. Saya coba minta kamu tulis disolve tanda tanya. Coba diran yang kamu. Nurut dulu. Nurut dulu. Diki, Riki. Tadi udah lu coba stop. Ya. Terus jalan-jalan pas dipenya. Coba yang bawah lu cut dulu tuh yang menurut. Disolve tanda tanya ya, Bu? Tahu yang menurut. Ya, untung Erwin disolve tanda tanya. Sabar-sabar dulu. Riki sabar. Ini yang tanda gunting aja. Enggak. Aksesnya itu, Pak. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kurang lagi ya. Nah, coba di stop. Gak jalan, Bu. Nah, Erwin sekarang denger. Karena Erwin masuknya terlambat, makanya Erwin jadi gak nyimak, gak tahu. Ah, bisa. Itu alasan kenapa punya Riki. Jadi, kalau yang hari ini tidak terlambat, baik Riki atau siapapun Erwin, itu pasti ngebukanya hal yang sedang Riki tunjukkan. Karena sage-nya, kalau Anda pilih sage warship, siapapun lagi gak jalan hari ini itu, Erwin. Jadi, Erwin. Riki udah jalan ya? Udah, udah. Udah, oke. Gantian saya share scene ya. Iya, Bu. Dangan. Oke. Nah, jadi Erwin. Erwin itu harus pilihnya. Coba Erwin yang new. Udah. Udah, fake new. Pilihnya yang Jupiter Notebook. Apa ini? Oh, iya, udah, Bu. Udah? Habis itu cari tulisan sage... Eh, eh. Mat 9.3. Coba deh. Yang keluarnya seperti ini. Oke. Jadi, Riki, kenapa tadi gak jalan Riki? Jadi, gak jalannya gara-gara apa, Riki? Tau juga. Pasal video ya? Tapi kok video, waduh. Gila lah. Ya, udahlah. Riki coba di... Riki coba di... Lemot. Riki coba di mute dulu. Erwin, coba kamu ketikan, dan semua yang terlambat, coba ketikan di solve underscore system. RK4. Coba di run. Sol underscore system. Nah. Oke, di run. Muncul? Dirimu, sepati lampu. Oke, ya. Siap, lisi hari ini. Erwin, muncul? Kayak gini, Bu. Kayak gini. Kayak gininya itu? Kayak gak bisa liat yang kamu. Munculnya di insuspection bukan, Erwin? Iya. Iya, oke. Kalau itu benar. Nah, Erwin, kamu kan sudah terlambat ya. Jadi, yang saya kerjakan tadi itu. Erwin, cukup copy yang di... Ada example-nya. Kamu scroll ke bawah. Example-nya? Example. Erwin, coba lihat dulu punya saya layarnya. Bisa? Iya, Bu. Bentar, Bu. Tab-nya banyak, Bu. Aduh, kebanyakan-banyak buka, nih. Iya. Kalau banyak buka. Udah, Win? Iya. Erwin, bisa lihat yang saya block? Iya, kelihatan, Bu. Oke. Yang di block ini silahkan di copy ke inputan kamu. Tapi, inputan sistem ini diganti sesuai dengan soal saya. Ini sedang saya block to win. Sedang saya stabiloin. Iya, sedikit, Bu. Diganti. Soalnya itu, kalau Erwin tanya soalnya yang mana, soalnya sudah saya kasih komen tuh. Tanda pagar. Oh, iya, Bu. Udah. Oke, udah diganti. Coba di run. Keluar nggak hasilnya. Tadi kalau ada yang nanya hasilnya seperti apa, hasilnya seperti ini. Riki, tadi kenapa kamu tampilnya bisa lebar gitu, nggak ada tulisan free tile-nya tuh gimana? Caranya? Aku nggak, aku nggak in. Aku nggak sign in. Oh, kamu nggak sign in. Oke, baik. Iya. Udah keluar, Erwin. Dan semua yang lain udah keluar. Lagi diketik, Bu. Oke. Sudah? Oke, sambil nunggu Erwin keluar ya, teman-teman. Lihat nih, out-nya di sini adalah output. Dan ini yang berada di kolom pertama, ini adalah nilai T-nya. Ini adalah X-nya. Ini X. Yang di kolom kedua itu adalah X. Yang dua ini Y. Maka ini juga Y. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Ya. Nah, kita itu mau nge-plot nih. Kita mau nge-plot, pakai list plot. Kalau hasil ini dinyatakan sebagai suatu matriks, katakanlah, maka kita perlu index di sini. Kita bikin notasi baru ya. Kita definisikan lagi. Ini saya copy. Yang Q-nya. Oh, ini saya udah bikin. Q sama dengan IJ. Maksudnya adalah, IJ for IJK in P. Kalau saya bukan P. Tapi di hasil. Di output hasil saya, terdapat tiga buah kolom. Kolom kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri, saya definisikan sebagai kolom ke I. Nih, kolom ke I. Yang tengah, kolom yang tengah, saya definisikan sebagai J. Dan kolom yang paling kanan, saya definisikan sebagai K. Kalau di sini Q hanya mengambil I dan J, artinya dia hanya mengambil nilai T dan X. Karena pada akhirnya saya mau menggambarkan kurva X dan kurva Y dalam satu buah koordinat yang sama. Jadi, saya gambar X-nya. Nanti kalau mau gambar Y, berarti pakainya yang I, K. I, K dong harusnya ya. Kok J, K ya. Nantilah kita lihat ya bedanya apa. Saya mau coba dulu ini. L-nya list plot. Kemudian, bentar, untuk plot-nya saya lupa. Oke, tinggal di show saja ya. Ini show LP. Coba kita lihat benar enggak yang munculnya adalah itu ya. Kita lihat dulu. Oke. Pada saat di satu, hasilnya sekitar 0,1 sekian. Pada saat di satu, hasilnya 0,1 sekian. Oh, ini bentul nih. I sama J. I dengan J. Coba kita lihat lagi. Pada saat 5, hasilnya mendekati 2. 5, hasilnya mendekati 2. Tapi turun ya, bentar. Ini 97, ini 95. Oke, betul turun. Itu untuk menggambarkan grafik X. Sekarang kalau yang Y, seharusnya ini QX, LPX, ini LPX. Kalau saya bikin untuk yang Y. saya bikin ini QY, LPY. Ini bukan IJK, berarti saya ambil, tapi I dan K. I dan K. QX. Oh, tadi ada salah harusnya ya. Coba kita run dulu nih. LPX plus LPY. Oh, color-nya ya. List plot. Masih color-nya. Saya copy di belakang. Hasil. Eh, bentar. List plot. Ini. Coba saya run. Nah, ini dia. Kita cek dulu ya, benar enggak. Pada saat Y5, ini yang merah 1, sekian. Yang biru, Oh, yang deketnya aja nih ya. Pada saat X, pada saat T-nya 0, yang merahnya 1, ini 2, betul. Pada saat di sini 1, di sini sekitar 0,1 sekian. Ini 1,5 sekian. 1,5 dengan 0,1 sekian. Betul ya. Coba teman-teman perhatikan dulu. Saya tadi cuma baru memastikan bahwa apa yang kekuat itu benar. Perhatikan sekarang. Jadi, sekali lagi, di hasil ini terdapat 3 buah kolom. Kolom kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri itu menyatakan T-nya, variable T-nya. Jadi, X kita dalam fungsi T, Y juga dalam fungsi T. Kemudian, yang tengah ini, tengah ini, tengah ini semua adalah X-nya. Yang paling kanan, ini, ini, eh sorry, ini. Itu adalah Y-nya. Jadi, kita menggambarkannya adalah X versus T dan Y versus T. Pertama, kita bikin list plot dulu. Dan tiga kolom ini, saya beri nama IJK. Jadi, setiap kolom yang ada di hasil saya, saya beri nama sebagai IJK. Kenapa yang dipanggil di LPX hanya IJ saja, itu berarti saya mau menggambarkan X versus T. Kenapa yang ini saya hanya mengambil I dan K? Karena saya mau menggambarkan Y versus T. Sedangkan kalau dicontoh, yang ada di help, dia mengambilnya J sama K. Dia mau menggambarkan hubungan X sama Y, tapi enggak ada T-nya. Jadi, buat apa juga? Maksud saya ini tidak bermanfaat untuk yang help yang ini. Jadi, kita buat yang ini. Itu kalau diberikan dalam bentuk list plot. Kalau dalam bentuk line. Line langsung. Line langsung. Oke, sama persis ya. Line. Kita bikin yang lainnya. Kita hubungkan. List plot. Sekarang ini yang lain. Ini yang lain. Saya bikin line. Line untuk yang fungsi X. Nah, gini. Kemudian untuk yang satu lagi. Line untuk fungsi Y. Sama dengan line. Kemudian saya pakai key Y. Yang saya show tentu saja tidak cuma line plot. Tapi ada line untuk X. Dan ada line untuk get. Kalau di show, di run. Maka muncul seperti ini. Dan kalau kita lihat hasil minggu lalu. Bentuknya mirip. Nah, ini bentuknya mirip. Tuh. Ini hasil dissolve. Ini hasil Yuler's method. Dan ini hasil pakai sistem rungak kutak. Sudah semua sampai di situ? Bisa? Bisa enggak? Ada yang error? Ada yang error enggak? Aman? Oke. Kalau aman, saya mau coba ngetes. Ini beneran bisa enggak sih buat 3x3? Itu ya. Maka saya akan buka page baru. Supaya punya saya enggak numpuk. Kalau kalian disatukan saja, enggak apa-apa. Karena entah dikumpulkan. New. New Pinter Notebook. Ini. Saya lupa ganti nama. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Ini saya copy kerjaan yang tadi. Ya. Ini saya copy. Saya copy ke page baru. Tapi. Saya pakai soal ini. Yang 3x3. Karena saya mau coba tadi ya. Tuh. Lihat nih. Saya anggap ini X, Y, Z. X-nya sama dengan min Z. Saya bikin sebelahan dulu. Mohon maaf kalau jadi kecil Windows-nya. Karena saya butuh melihat soal dulu ya. Gini. Saya tuliskan dulu soalnya. X aksennya nomor 12 ya. Nomor 12. Jadi min Z. Min Z. Kemudian Y aksennya adalah 2x doang. Kemudian yang terakhir. Z aksennya sama dengan minus X ditambah 2y ditambah 4z. Kemudian dengan syarat. Dengan syarat. X 0 sama dengan 7. Y 0 sama dengan 5. Kemudian Z 0 sama dengan 5. Ini soalnya. Teman-teman ini soalnya. Kita ganti ya. Ini enggak cuma X, Y, T. T itu variabelnya. Functionnya nambah 1. Tambah Z. Maka di sini saya tambahkan Z juga. Sistemnya kalau semula hanya ada 2 buah saja. Sekarang kita tambahkan lagi satu lagi. Gitu. Yang pertama, hanya ruas kanan saja. Jadi cuma ada minus Z. Kemudian ini adalah 2x. Eh, bentar. Saya salah nulis kayaknya. Oke, tadi ini ya. Oh, saya salah nulis. Ini yang tadinya hanya 2 buah. Sekarang kita siapkan 3 tempat. Yang pertama diisi dengan minus Z. Saya gedein dulu. Takut kalian enggak kelihatan. Oke, ini. Min Z. Kemudian 2x. 2 kali X. Kemudian min X plus 2y plus 4z. Min X tambah 2y plus 4z. Function-nya nambah tidak cuma X, tapi ada Z. ICS-nya pada saat T-nya 0, nilai X-nya 7, nilai Y-nya 5, nilai Z juga 5. Ya, ifarnya T, kita bikin end point-nya sama saja kayak tadi ya. Ya, itu 5, step-nya setengah. Silahkan coba untuk dijalankan. Saya kecilin dulu. Lagi mikir. Waduh, saya juga udah main orange nih. Kuning lagi, lalu. Baiklah. Ada yang udah keluar? Oh, gitu ya? Saya salah, Bu. Hah? Oh, iya bener-bener, bener-bener. Ini 5, ya? Betul. Hampir aja mau stress ya. Oke, teman-teman keluar semuanya. Muncul tidak? Nah, dari sini kelihatan bahwa ternyata di solve system RK4 tidak hanya berlaku untuk sistem yang terdiri atas 2 persamaan, 2 variable saja. Ya, kalau kemarin ULERS 2x2 hanya terbatas sampai sistem yang 2 persamaan dan 2 function. Kalau sekarang di solve system RK4, dia tidak. Ya, dia bisa untuk 3x3, 4x4, dan selanjutnya. Keluar hasilnya. Coba kita gambarkan lagi ya. Kita copy. Ini kita copy. Kemudian saya copy ke sini. Dan jelas bahwa kolom yang muncul di hasil ada 4 kolom. Ya, enggak, cuma 3. Nah, jadi saya butuh lagi nih. I, J, K, saya kasih nama L. Untuk yang X adalah I sama J. Kemudian ini udah saya kasih red ya. Untuk yang J, untuk yang Y, otomatis I sama K. Ki Y, saya kasih warna. Karena warnanya defaultnya biru semua nanti. Ini saya kasih warna hijau. Ini, saya kasih warna hijau. Gitu. Di sini juga. Nah, ya. Untuk yang Y. Untuk yang Z-nya gimana? Untuk yang Z, Saya copy. Yang di Y kurang L ya? Bentar, bentar. Buka dong. Oh, iya, betul, betul. Nah, kurang L. Ini semua kurang L. Ini kurang L. Bentar, ini sudah L, P, Y. Oke. Yang ini berarti yang saya gambar adalah yang L. Ini juga L. Colour-nya nggak usah. Langsung kita pakai default yang biru aja. Ini saya kasih nama adalah Z. List plot untuk Z. Pakainya adalah key Z. Line untuk Z. Kita pakai juga adalah key Z. Dan tidak perlu diberi warna. Oke. Gitu. Maka yang tambahkan lagi adalah list plot untuk Z. Dan juga line untuk yang Z. Gitu. Coba kita ran. Semoga tidak ada yang salah ketik. Nah, ini dia, teman-teman. Muncul hasilnya. Coba kalian. Muncul tidak? Nah, ini hasilnya. Nah, dari 0 sampai 4 ternyata nilainya 0 semua. Benar gitu. Coba kita lihat. Oh, malah bukan 0 ya. Tapi negatif. Oh, enggak-enggak. Untuk yang X-nya 0. 7, 5, 5. Bentar. Kok saya tidak menemukan ketidaksesuaian ya? Untuk yang di X-nya 0,5 hasilnya. Oh, saking kecilnya ya. Tapi sebetulnya dia tidak berhimpit di 0 sebetulnya. Kita lihat. Karena ini sampai ribuan, enggak, teman-teman? 5 ribu sekian tuh. Eh, bentar. Kenapa ya tidak sama? Ini minus 0,5 sekian ya. Coba kita cek. Nah, loh, teman-teman. Ini enggak sinkron. Bentar. Pada saat ini 0, hasilnya 7, 5, 5. Pada saat T-nya 0, kita harus bisa ngecek nih ya. Kalau hasilnya ada yang salah, tidak sesuai, itu kesalahannya mungkin bukan di kokak, tapi cara kita mendatakan. Anda tahu enggak kenapa saya merasa bahwa ini ada yang salah? Pertama, saat T-nya 0, seharusnya nilai X adalah 7, nilai Y adalah 5, ini juga 5. Iya kan? Kemudian, ini, pada saat T-nya 0, kok hasilnya dekat 0 semua? Enggak ada yang 7, enggak ada yang 5, enggak ada yang 5 ya. Kita cari salahnya di mana nih. Kayaknya cuma di plotnya aja sih, karena ini hasilnya kayaknya sudah bervariasi. Bahkan sampai ratusan ribu ya, tapi di sini enggak muncul nih. Ratusan ribunya. Coba cek hasil, ada yang salah enggak. QX adalah IJ, Z. Kalian keluarnya gimana? Sama dengan saya atau enggak? Sama sih, Bu. Sama ya? Kalau yang ini kan dia sesuai ya. Pertama munculnya di 0, 1, 2. Jadi pada saat di 0, yang ini 1, yang ini 2 ini sesuai. Kenapa yang ini tidak sesuai? Bentar. Resolve sistem RK4, min Z. Min Z. 2 kali X. Min X plus 2 kali Y plus 4 kali Z. Lalu ini adalah X, Z. CS-nya 0, 7, 5, 5. Ifanya T, N poinnya 5. Stepnya 0, 5. Ini hasil sudah. Namanya hasil juga kan ya. IJKL, IJ. Yang red. Coba yang red. Tetap salah yang red ini. menemukan salahnya tidak kalian. Tadi yang sama dengan saya banyak atau ada yang beda? Ada yang hasilnya beda sama saya enggak? GX. 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 Halo? Ada yang hasilnya beda dengan saya enggak? Sama kok, Bu. Sama. Sama. Kenapa ya? Coba-coba dicari kesalahannya. Ini Kizet. Ini Kizet juga. Coba, Bu. Variable hasilnya di GNT, Bu. Jangan pakai hasil yang lain. Takutnya yang atasnya yang enggak ituin. Memang ini? Yang atas ini yang saya pakai? Iya, ya. Cuman. Kalau saya, saya di page yang baru tidak menggunakan page yang tadi soal sebelumnya. Yang ini kan udah beda page nih. Saya udah ganti new baru. Sama enggak keluarnya? Ini siapa? Soraya? Atau siapa? Soraya, Bu. Soraya. Soraya di page baru enggak? Iya, tapi sama. Sama. Oke, baiklah. Kalau waktu itu saya waktu itu enggak di page baru, lupa. Saya kira tadi enggak di page baru. Oh, iya. Oke, oke. Yang kamu di page baru sama juga betul-betul gini ya? Iya. Oke. Coba teman-teman yang lain dibantu juga. Saya bingung nih kalau udah kayak gini. Maksudnya enggak tahu di mana salahnya ya untuk plot ini. Kalau saya ganti coba ya. IJ, IJK. Apakah ada sesuatu L? L enggak saya pakai kan ya. IJK. Ini X, Z, Z sudah. Ini sih sebetulnya saya rasa untuk yang X, Z sampai hasil ini enggak ada masalah ya. Ini kan kita enggak sinkronnya cuma antara hasil sama si plotnya. Jadi mungkin di plotnya yang agak aneh. Ini saya coba mau hilangin dulu ya. Ini saya mau hilangin dulu. Jadi cuma IJK doang. Ini juga saya pengen tahu. Tadi kan yang sana berhasil ya. Kita pakai ini di komen dulu. Bisa di komen ya. Kita komen dulu ya. Iya. Kenapa, Sin? Takutnya itu gara-gara perbandingan angkanya gede jadi gara-gara cuma 75 sama 5 itu jadi kecil banget bu. Enggak kelihatan. Karena dia pakai perbandingannya enggak gede. Perbandingan, maksudnya perbandingannya mana, Sin? Soalnya ini dua disininya. Kenapa disininya enggak pakai ribuan gitu, Rosin? Iya enggak sih? Iya bu, maksud saya dia perbandingannya itu pakai berapa nih? Ya, angka gede ini loh maksudnya. Oh, tapi harusnya kalau pakai perbandingannya kasih tahu dong ya. Iya enggak sih? Jadi mungkin sistemnya itu nulis satu itu sebenarnya berapa gitu. Oh, maksud kamu? Jadi 0,7,5 0,5 disini itu bisa jadi 0 disini itu adalah 7 gitu ya? Maksud kamu? Bisa aja 100 bisa aja 1000 makanya 7 angka 75 sama 5 enggak kelihatan jadinya digambang. Iya. Bisa jadi sih ya. Cuma maksudnya kalau kita tidak pernah menganggap eh, kalau kita enggak tahu di saat itu ada definisi seperti itu jadi sulit meng-compare kita benar apa salah ya, Sinia? Iya enggak sih? Ya. Coba kita coba tunjuk dulu. Benar sih bisa jadi seperti itu cuman saya enggak ya mau mengiyahkan tuh, Sin. Mau mengiyahkan itu takutnya saya tidak yakin dengan itu gitu. soalnya kan soalnya tidak pernah kejadian maksudnya apakah itu digambarkan dalam bentuk skala atau enggak. Gitu. Ntar, ada yang error nih. IJK in hasil IJK in hasil IJ sama IK ya dia enggak akan di tag karena dia ada 4 kolom ya. Kalau 4 kolom berarti harusnya pakai IJK oke, tambahkan L coba ya. Tambahkan L tambahkan L tapi ini cuman gambar 2. Tetep ya. Tetep loh ini 0 tapi berubah sih enggak ada 0 komanya ya. Bentar. Ini min 5. Kalau paling besar ini berapa? Sekian. Coba kita stop deh ya. Kita stop sampai coba kita stop sampai 1 dulu hanya untuk ngecek. pengen tahu dia gimana bikinnya ya. Ini ingat-ingat min 2 sama min 80. Min 2 sama min 80. Tadi kalau 5 pasti beda banget. Oh sama. Oke. Kita bikin ini satu dulu ya teman-teman ya. Kita bikin ini satu dulu terus kalau digambarkan IJKL IJKL ini saya harang juga. Oke. Nah kalau ini muncul ya Sin. Tuh. Sin. Yang lainnya muncul enggak? Muncul ini min 80. Karena perbandingan. Lagi ngelek ya. Semuanya saya ngelek. Tadi siapa yang ngomong ini? Yang laki-laki tadi siapa? Brian. Brian. Karena perbandingan jadi Brian ya? Iya. Yakin ya? Tapi kita dapat dari mana informasi bahwa itu adalah sesuatu perbandingan. gimana caranya meyakinkan dari kita bahwa itu sesuatu perbandingan? Kalau ini kan enggak perbandingan kan dia muncul angka aslinya. Enggak sih. Nanti yang minit kok enggak muncul ya? Oh karena saya belum tambahkan. Bentar ya. LP. Siap. Apa dia? Gitaran ya. Nah. Iya boleh. Boleh. Bentar. Boleh di iPad boleh di apapun. Coba tanya ayah. Nah ini keluar nih kalau cuma satu. Karena dia sampai ke 376. Nah kalau dengan chat seperti ini oke lah. Saya bisa terima. Mungkin yang tadi adalah perbandingan. Ada yang ngechat sebentar. Kalau endpointnya diubah jadi satu dan step 0,1 gimana bu? Oke. Lebih mulus kurvanya. Enggak masalah. paling kurvanya lebih mulus. Cuman maksudnya kalau untuk yang besar karena angkanya besar jadinya itu ya. Nah ini coba Erwin nih. Nah ini. Erwin ya. Kalau misalnya sampai satu dia masih terdetect sama persis dengan angka yang kita punya nih. 400an. Ini juga 400an. 400an. Tuh. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau enggak ada pertanyaan kalian coba kerjakan pakai di solve runga kuta. Kita cari soal yang ada syaratnya dan tidak ada ternyata ya. Bentar. Kita bikin dulu lihat. Oh mungkin kita cari yang enggak. Kalau mungkin juga enggak apa-apa ya. Bentar ada yang ngechat. Apa nih yang ngechat? Jadi untuk output yang dipakai untuk pengumuman yang mana bu? Kita pakainya yang tadi aja ya. 1 sampai 0,1 boleh. Bebas yang mana aja. Mau Ricky pakai yang stepnya 0,1 sampai 1 boleh. Mau pakai yang stepnya 1 cuma 2 biji boleh. Ya. Yang penting grafiknya itu enak dilihat antara angka dan ini. Antara angka di hasil dengan angka di grafik sebaiknya sama. Saya tidak punya tidak punya apa namanya ya. Reason yang kuat untuk meyakinkan diri saya ke orang lain bahwa kalau pakai di kokak itu suatu rasio gitu. Jadi mendingan kita cari aman supaya grafik yang keluar sesuai dengan angka yang kita punya. Gitu ya. Nah untuk PR-nya. PR-nya ini dikerjakan sekarang tapi saya kasih deadline selama 1 minggu ke depan. Anggap aja ini adalah tugas GSLC. Ya. Kita cari soalnya nih. jadi saya potong kayak biasa ya. Ya. Boleh. Jadi ini kita punya yang 3x3 ya. Kita cari yang 3x3. Waduh tapi enggak ada ya yang non-homogen ya. Kita pakai yang repeat aja coba. Nah oke. Perhatikan teman-teman. Soalnya yang ini nomor 9. nomor 9 dicoba nomor 9 dicoba pakai di solve system Rumah Kuta dan ini saya baru bikinkan link-nya nanti setelah beres kuliah ya. Saya kasih waktu seminggu anggap aja tugas GSLC. Tapi apapun yang kalian kerjakan hari ini mohon di kumpulkan juga. Ya dikumpulkan juga. Saya akan stop record.